Ini perjalanan jenazah Ustadz Mahir Atwai Libi dari kediamannya. Kami sebagai kuasa hukum meminta keterangan terbuka dari tim medis setempat untuk mengklarifikasi sebab kematian tersebut, kata salah satu kuasa hukum Ustadz Mahir Novel Bam Umin kepada Suara.com Senin 8 Februari 2021. Penangguhan penahanan yang tak pernah dikabulkan Polri disayangkan kuasa hukum. Saya sangat menyesalkan, upaya yang sudah tidak menimbang unsur kemanusiaan, tuturnya. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Rusti Hartono membenarkan bahwa Ustadz Mahir Atwai Libi atau Sony Arenata meninggal dunia. Menurut Rusti, Mahir meninggal dunia akibat sakit. Benar, karena sakit, kata Rusti saat dikonfirmasi Senin 8 Februari 2021. Ustadz Mahir sebelumnya dikabarkan meninggal dunia di rutan Mabes Polri. Kabar tersebut disampaikan oleh ex-sekretaris bantuan hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Januar. Ustadz Mahir meninggal dunia di rutan Mabes Polri beberapa menit lalu. Semoga Husdun Khotima dan semoga mendapatkan bahala syahid. Kami khawatir, hapa eib dan ulama kami, kata Aziz saat dikonfirmasi Senin 8 Februari 2021. Hari ini, jasad Ustadz Mahir disolehkan di perumahan Buta Indah Jati Bekasi. Ustadz Mahir meninggal dunia Senin malam sekitar pukul 19.00 WIB. Ustadz Mahir meninggal dunia di rutan Mabes Polri diduga karena sakit. Selasa 9 Februari 2021, hari ini Ustadz Mahir dimakamkan di dekat kuburan Seh Ali Jaber. Ustadz Mahir dimakamkan di pondok pesantren Darul Quran, Cipondo, Tanggerang. Pemakaman Ustadz Mahir rencananya akan dilakukan usai sholat duhur pada selasa 9 Februari 2021 siang ini. Sebelum meninggal dunia, Ustadz Mahir memang sempat dikeparkan sakit keras. Kabar sakitnya tersangka kasus dukaan penghinaan terhadap ulama karismatik Natotun Ulama Habib Luthi Bin Yahya itu diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Mahir, novel Pak Mumin saat dikonfirmasi suara.com Senin 8 Februari 2021 malam. Novel berucar bahwa almarhum mahir terlebih dahulu nantinya disolatkan di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Duta Indah Jati, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saya baru menempatkan whatsapp dari Ustadz Yusuf Mansur bahwa beliau menawarkan untuk dimakamkan di pondok beliau di Darul Quran, kata novel. Keluarga sudah setuju setelah saya bicarakan, imbunya. Untuk diketahui, mendakwa Seh Ali Jaber sebelumnya juga dimakamkan di pondok pesantren Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur. Almarhum ketika itu dimakamkan pada Kamis 14 Januari 2021.